Selamat datang kembali di seri video microcontroller, masih di mata pelajaran yang sama sistem komputer dengan saya, Valerian Ezra Fianza. Pada video ini, kita akan membahas materi di KD yang sama dengan video sebelumnya, yaitu dengan kompetensi dasar menerapkan dasar-dasar microcontroller dan manipulasi dasar-dasar microcontroller. Di video sebelumnya, kita sudah membahas seputar definisi, fungsi, dan cara kerja dari sebuah microcontroller, dan di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pengaplikasian microcontroller di sistem sederhana. Ada banyak sekali jenis-jenis microcontroller modern di zaman sekarang, beberapa di antaranya adalah NodeMCU, Raspberry Pi, Arduino. Namun untuk video kali ini, kita akan fokus ke Arduino. Sebenarnya, Arduino adalah nama sebuah perusahaan. Mereka memproduksi sebuah alat yang disebut dengan Arduino Board. Arduino Board adalah sebuah alat untuk mengontrol komponen elektronik. Arduino sendiri mempunyai bermacam-macam tipe dengan fungsi yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka mempunyai onboard wifi, bluetooth, ethernet, ada juga yang mempunyai prosesor yang lebih kuat, dan ada juga yang mempunyai pin input dan output yang lebih banyak, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di website Arduino, arduino.cc. Namun, salah satu produk Arduino yang paling sering digunakan adalah Arduino Uno. Arduino mempermudah kita untuk terhubung dengan dunia digital, karena melalui Arduino kita dapat berinteraksi dengan tombol, lampu, motor, speaker, GPS, kamera, internet, dan bahkan ponsel. Dengan Arduino, kita dapat menggunakan komponen input sebanyak yang kita mau, seperti tombol, slider, ataupun sensor, untuk mengirimkan data ke prosesor. Lalu, prosesor akan memanipulasi dan memproses data tersebut untuk memutuskan apa yang harus dilakukan oleh output. Sehingga, bisa dikatakan komponen input apapun dapat mengendalikan komponen output apapun. Untuk mayoritas Arduino Board, mereka mempunyai port yang sama. Di antaranya, port USB, power jack, pin sumber daya, dan pin digital analog. Port USB berfungsi untuk memasuk sumber daya dari komputer, serta mengunggah kode ke Arduino. Ini mengakibatkan Arduino dapat bekerja sesuai dengan yang diperintahkan. Power jack berfungsi sebagai alternatif sumber daya. Ini memungkinkan kita untuk memasuk sumber daya dari baterai 9V atau dari soket listrik rumah melalui adapter DC 12V. Pin sumber daya yang berfungsi untuk mengalirkan sumber daya ke perangkat lain agar perangkat yang terhubung ke Arduino Board dapat berjarak. Lalu pin yang terakhir adalah pin digital analog. Apa perbedaan pin digital dan analog? Secara sederhana, digital hanya mengenal dua kondisi, yaitu on atau off. Mengapa? Karena mereka binary, yaitu 1 atau 0, di mana analog mempunyai retang nilai. Sebagai contoh, temperatur di suatu ruangan adalah analog, yaitu 1 derajat dari sejumlah kemungkinan. Sementara lampu hanya hidup atau mati. Lalu bagaimana cara kita untuk menggunakan Arduino Board? Kebanyakan dari mereka mempunyai port USB yang memungkinkan kita untuk bisa menghubungkannya ke komputer. Setelah dihubungkan ke komputer, kita tulis program yang terlebih dahulu menggunakan aplikasi yang bernama Arduino IDE, lalu di-upload melalui kabel USB. Program yang di-upload akan tertanam di board hingga kita menimpannya dengan program yang baru. Dan setiap kali kita menyalakan board tersebut, programnya akan tetap di sana dan akan menjalankan siklus programnya. Sehingga kesimpulan yang dapat disampaikan adalah, Arduino ada sebuah board yang sangat fleksibel karena board tersebut dapat menerima banyak input untuk mengontrol banyak output. Dan kebanyakan sistem sederhana menggunakan board Arduino karena mudah dimengerti dan mudah dijangkau. Terima kasih telah menonton!